Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel jasa servis elektronik apa kabar anda semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semakin semangat tentunya di video kali ini saya akan sharing-sharing tentang armature atau angker dinamo ini adalah armature dari dinamo treadmill yang jenisnya dia dinamo dc jadi dia untuk statornya atau bagian pinggirnya itu menggunakan magnet tetap untuk angker dari dinamo ini ini sudah saya lepas kumparanya atau kawat liritanya kawat tembaganya sudah saya lepas sudah bersih teman-teman seperti ini jadi seperti inilah bagian atau reshain atau bagian-bagian utama dari angker dinamo ini teman-teman ini bagian besi yang bulat ini 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 adalah forosnya teman-teman nah ini ada semacam penahannya ini adalah untuk tempatnya roda teman-teman roda yang berat teman-teman ini ada penahannya biar posisinya berada di kedudukannya teman-teman kemudian ini ada dua buah lahar ya teman-teman ini lahar ada ukurannya sendiri-sendiri untuk lahar ini biasanya untuk nomornya ada di bodinya ya tertulis jadi ketika kita mau membelinya lahar ini ada tulisannya atau bawah saja contohnya teman-teman ya dilepas diketok ya hati-hati ketoknya kalau angkernya masih bagus sih nggak usah diganti teman-teman dan kalau saya lihat disini untuk laharnya kanan-kiri beda sarnya teman-teman ini berarti menyesuaikan dengan kedudukan e-cup nya teman-teman kemudian bagian utama yang lain adalah ini teman-teman ya ini yang namanya inti teman-teman ya inti dia berbuat dari bahan plat tipis 0,5 mm yang disusun ini bertumpukan atau berhimpitan rapat teman-teman ya membentuk bulatan seperti ini teman-teman ini tersusun dari banyak plat logam teman-teman ya nah bagian inti ini yang akan di sebagai tempat untuk menggulung kawat tembaga atau kumparannya teman-teman ya dengan formasi tertentu jadi masuk lewat lubang-lubang ini ya yang disela-sela ini terlebih dahulu kita memasukkan semacam isolator atau ya mika ya teman-teman ya kertas mika biar tidak bersentuhan langsung dengan bodi tembaga ini sehingga meminimalkan terjadinya konslet ke bodi ya teman-teman kemudian bagian yang penting selainnya ini adalah komutator teman-teman ya inilah bagian komutator ini terbuat dari bahan tembaga teman-teman ya yang keras dan tersusun tembaga teman-teman ya di tiap-tiap kalau yang saya pegang ini jumlahnya 32 ya dan antara satu bagian dengan yang lainnya ini tidak tersambung tidak boleh tersambung teman-teman ini ada cekungannya ya tidak boleh tersambung temen-teman ya ketika kita menggunakan angker bekas dan akan menggulung teman-teman ya ini itu kita bersihkan terlebih dahulu temen-teman ya bersihkan terlebih dahulu ini bagian yang cekung juga dibersihkan pakai pisau atau penggaris yang tipis temen-teman ya sampai ke dalam seperti itu kemudian dibersihkan pakai kuas nah ini ini kebetulan saya bentuknya seperti ini ya teman-teman ini ini saya songkel satu persatu seperti ini ya nah seperti ini dan dipertahankan ke kedudukan sekitar 45 derajat menseng ya karena nanti ketika kita akan menggulungnya nanti dikaitkan ke ujung-ujung yang sini teman-teman nah setelah selesai saya menggulungnya nanti dirapatkan lagi teman-teman pakai palu ya jadi saya bengkokkan sampai 45 derajat saja supaya tidak untuk mengaktifasi patah ya kalau terlalu keseringan ditekuk saya khawatirnya patah nah bagian komutator ini juga yang akan tersambung langsung ke karbon beras jadi harus rata posisinya ya rata bersih tidak ada yang konslet ya dan saya lihat ini di desain sedemikian rupa dengan supaya kokoh ya teman-teman kokoh dalam artian tidak mudah geser ya dari posisinya jadi dia dari pabriknya semacam menggunakan lem yang keras atau ada bagian yang masuk ke dalam ya teman-teman sehingga tidak mudah terlepas bahkan komutator ini bisa dibubut jika kondisinya sudah tidak rata teman-teman ya berarti memang desainnya sangat kokoh ya teman-teman di desain dengan kokoh gitu kemudian ini ada plastik isolator teman-teman ya ini juga ini juga fungsinya untuk menghindari kontak langsung antara kumparan atau kawat tembaga dengan besi porosnya teman-teman ya jadi di beli plastik isolator ya demikian teman-teman sharing saya kali ini tentang bagian-bagian dari armatur atau angker dinamo ini posisinya belum saya lilit tembaganya teman-teman ya sampai jumpa di pinggahan video selanjutnya